Ilmu Silat Pengejar Angin Jilid Sembilan Orang perempuan itu adalah An Siung Lian. Ia kini setahun sudah berdiam di Pulau Tol Yutu. Dalam tahun pertama itu ia telah menerima pelajaran ilmu silat kokok liyongsan di bawah gemblengan koamiya siatai koan chai yang mengajar secara wajar dan tanpa paksaan. Guru ini merasa gembira sekali, karena ternyata selain cerdas, cepat mengerti dan berbakat, murid tunggal ini juga sangat lincah sekali. Beberapa bulan saja dalam tahun yang pertama, Siung Lian telah dapat bersilat tingkat pertama dari liyongsan pei dengan baik dan sempurna. Ketika setahun genap ia mengikuti pelajaran guru kedua ini, keringanan tubuh Siung Lian sudah semakin lincah saja. Seluruh gerakannya wajar, dan dia juga sudah mahir menggunakan kepalanya dalam ilmu pukulan seperti Hong Tiam Chiu atau gerakan totokan jeriji macan, Im Chiu dan lain. Dua tahun pula berselang. Kini, Aiko An Chai merasa selesailah tugasnya membimbing Siung Lian dalam pokok dasar ilmu silat liyongsan dan untuk selanjutnya ia serahkan tugas itu kepada suhengnya yang jauh lebih lihai dari dirinya. Sedang ia sendiri, untuk waktu setahun pula mendidik Siung Lian memperdalam ilmu suratnya. Ternyata dalam hal ini, kecerdasan Siung Lian tidaklah mengecewakan guru tukang tenung ini. Ternyata ia cepat ingat. Sekali menghafal, surat itu seperti melekat di otaknya hingga tak mungkin untuk copot lagi. Pada tahun kelima, setelah merasa pasti benar kalau dasar ilmu silat liyongsan yang dipelajari Siung Lian telah matang benar, maka selanjutnya untuk mendapatkan pendidikan ilmu silat yang terlebih tinggi lagi agar kelak benar Siung Lian menjadi seorang ahli silat yang sempurna dan agar berhasil membalaskan sakit hatinya, maka Kean Chai menjerahkannya kepada Bian Li, suhengnya. Si pendekar sesat dari pulau Toliu Tu, Gong Bian Li, pada taraf pertamanya memberikan pendidikan latihan nafas, hikang, sampai kemudian kepada ilmu meringankan tubuh yang lebih sempurna dan berlari cepat yang terlebih tinggi. Dasar Siung Lian memang dilahirkan berbakat sempurna, dalam setahun saja berlatih siang malam, ia telah mewarisi seluruh dasar ilmu pelajaran tersebut dan setahun pula, kepandaian dasar menyambit dan menggunakan senjata rahasia telah ia pahami pula dan tinggal mempraktekannya. Kemudian, dua tahun pula, Bian Li memberikan pelajaran ilmu silat tangan kosong yang cekatan bernama Soat Wan Kun Huat, ilmu silat tangan lutung salju, yang berjumlah 96 jurus, 10 jurus lohon kun yang tergabung dengan Kin Na Hoat dari Siaw Lim dan Taike Kun. Setelah itu pada ketika meningkat dalam tahun terakhir, Gong Bian Li menggembleng murid tunggalnya ini ilmu golokun lunpe yang tiada taranya, dan dua tahun terakhir sebelum turun gunung Ansyulian diturunkan pula ilmu memergunakan golok dan pedang yang gerakannya sulit sekali. Demikianlah latihan gemblengan yang diterima Siulian dari kedua guru ini, hingga kepada mereka ini, ia merasa berterima kasih sekali, dan ketika telah mencapai usia 25 tahun ia telah memiliki kepandaian yang sangat hebat dan luar biasa sekali. Siulian berkata Taike Ancai pada suatu hari, setelah merasa kalau ilmu kepandaiannya telah seluruhnya diturunkan kepada murid ini. Kini tiba kukira saatnya untuk kau mewujudkan citamu membalas sakit hati. Kukira, dengan kepandaianmu sekarang ini, dapatlah kau mengalahkan baru segala satu ongkau lian, hanya pesanku ialah, walaupun kini, kau sudah memiliki kepandaian yang cukup lumajan, jangan sekali engkau tak kabur dan menganggap dirimu sebagai orang yang terpandai di dunia ini. Janganlah engkau menjombongkan diri, karena nanti bisa terjerumus. Serta janganlah pula terlampau mudah membunuh orang atau menindas yang lemah. Berlakulah sebagai seorang pendekar yang berpribadi luhur, pergunakanlah ilmu kepandaianmu untuk menindas segala orang dari martabat rendah dan berwatak kejam. Pesanku padamu ialah, usahakanlah nanti setelah kau berhasil membunuh musuh besarmu atau belum, sedapatnya cepatlah pulang dahulu. Selambatnya tanggal 15 bulan 8, berkata Bian Li. Ada apakah suhu tanya Siulian yang tidak mengerti akan maksud orang? Pada hari itu nanti, kita bertiga akan pergi ke utara, menjeberangi sungai besar ke daerah dataran rendah Tiongkok Utara, untuk memenuhi undangan Aoyang Kengliak yang hendak mengadakan pertandingan silat memperebutkan gelar ahli silat kelas 1 di Kolong Langit. Dan kau harus ingat akan pesanku tadi memperingatkan pula ke Ancai. Jaitu, janganlah engkau mengambil jalan salah, karena kalau kelak ternyata engkau berubah menjadi anak durhaka dan menjadi murid yang mencemarkan nama partaimu ini, seperti Sem Susyokmu, maka kami berdua akan mencarimu pada saat itu, tanpa diketahui pula oleh Siulian, Kok Ancai. Telah mencabut sebatang pedang yang selama ini menggemblok di punggungnya. Pedang itu berwarna putih dan berkilat ketika kena pantulan sinar pelita. Ia serahkan kepada Siulian sambil berkata, Muridku, kau berjodoh untuk memiliki pedang ini, karena walau benar senjata ini, bukanlah termasuk senjata mustika, tapi ini adalah hasil warisan lurus dari Susyokmu yang digunakan beliau pada ketika beliau masih berusia muda. Maka untuk memiliki ini, yang diberikan harus bersumpah dahulu, dengan hikmat, Siulian menerima pedang itu sambil sumpahnya. Teocu akan memanggul segala perikebenaran di atas pundak dan kepala, dan pedang lurisan ini akan Teocu gunakan hanya untuk membela yang lemah dan menindas yang jahat. Apabila kelak ternyata Teocu gunakan pedang ini untuk maksud yang tidak baik atau hanya untuk kepentingan diri pribadi, biarlah Teocu mati tertembus oleh pedang ini sendiri. Mendengar sumpah murid perempuan ini, tampak Taik Ancai dan Suhengnya tersenjung puas. Tiba terdengar Siulian berkata pula, atas didikan dan nasihat yang Suhu limpahkan kepada Teocu, entah bagaimana Teocu harus membalasnya anak baik, kata Bian Li. Pabila saja kau menjadi anak yang berbudi baik dan membela kebenaran, maka itu sudah cukup sebagai pembalasan budi yang sangat besar bagi kami. Kemudian, setelah menerima pula beberapa nasihat penting, Siulian pun berangkat merantau mencari musuh besarnya serta sekalian mencari Xiangkou yang ia tidak tahu entah di mana kini berada. Oleh kedua gurunya ia dibekalkan sebuah bungkusan berisi tiga potong pakaian dan beberapa potong perak dan emas. Dengan hati terharu, Gong Bian Li dan Suhengnya mengantarkan dengan pandangan matanya hingga murid ini hilang lenyap di seberang lautan luas. Langsung dari pulau Toliu itu, Siulian menuju ke Chenghang dengan harapan musuh besarnya yang juga menjadi suhengnya itu berada di pegunungan itu dan bertempat tinggal. Tapi alangkah kecewanya, ketika tiba, ia mendapatkan puncak Chenghang San di mana dahulu ia pernah tinggal, Suni saja tiada berpenghuni. Hanya dari beberapa orang penduduk yang tinggal di lareng gunung, ia mendapat keterangan bahwa katanya pada kira 5-6 bulan yang lalu, ke atas puncak Chenghang San itu pernah berkunjung seorang pemuda berpakaian pengemis yang kemudian pergi pula setelah berdiam beberapa minggu. Ketika ditanyakan Siulian apakah yang diperbuat pemuda itu, beberapa penduduk lareng gunung tersebut hanya menggelengkan kepala saja. Hanya sambil memetakkan tangannya, penduduk itu membajangkan bahwa pemuda pengemis itu sedikitnya mengerti ilmu silat yang tinggi sekali. Salah seorang penduduk menerangkan bahwa katanya pemuda pengemis yang mendatangi Chenghang San itu adalah untuk mengambil sebuah barang larisan dan ketika pulangnya dia menuju ke jalan yang menuju ke kota Giyokeng Chian. Letak kota ini jaraknya ratusan li dari Chenghang dan jika ditempuh dengan jalan darat, kira memakan waktu sebulan, menerangkan seorang penduduk. Ada jalan lain yang dapat mempersingkat waktu, jaitu jalan air, mengikuti sungai Giyokho dengan perahu. Karena memang maksudnya meninggalkan Toliucu adalah untuk mencari Kiaulian dan sekalian pergi merantau meluaskan pengalaman, maka setelah mendengar adanya seseorang menyaturni Chenghang San serta membawa pergi sesuatu benda warisan, si Ulian menjadi bercuriga dan lantas berangkat ke kota yang disebut penduduk lereng gunung tadi. Ia pergi ke perkampungan nelajan yang tinggal di dekat sungai Giyokho untuk menjawab perahu. Namun di kota ini, ia bukan saja tidak dapat dengan lantas menjawab perahu, malah ia menjadi bahan perhatian banyak orang hingga ia menjadi heran dan akhirnya insjaf setelah memperhatikan, kalau di sekelilingnya, kecuali ia, tidak ada seorang perempuan lain pun, yang berkeliaran kelujuran cepat karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, ia pergi kepada seorang nelajan tua yang menjawabkan perahu pesiar dan penjeberang sungai. Pada mas ini, adalah masa terbaik untuk waktu berpelesir. Air sungai tenang dan jernih, kata nelajan tua yang dihampiri si Ulian itu yang tapinya seperti lain penduduk mengawasi dengan rumen wajah heran. Nona hendak pelesir kemana? Mengapa hanya berseorang diri saja? Si Ulian tersenjum. Jah memang aku berseorang diri, mengapa lopeh membaliki si Ulian sambil menggunakan tangan kanannya menepuk badan perahu hingga menggeser dua tindak? Sengaja si Ulian mendemonstrasikan kepandainya, dengan harapan agar selanjutnya, nelajan tua itu tidak menganggap dirinya sebagai kaum perempuan lainnya, yang umumnya lemah. Haa, tidak, tidak apa, berseru si nelajan tua yang menjadi terkejut sekali menyaksikan tenaga besar si Nona. Aku bukan pelancongan, tapi hendak menjawab perahumu untuk pergi ke Gio Kang Chian, berapa harganya? ke Gio Kang Chian berseru si nelajan tua. Keras suaranya dan kembali bernada kaget. Jah, Gio Kang Chian, apakah kau tidak tahu di mana letak tempat itu, mengulangi si Ulian? Agak mendongkol ya. Nona, aku adalah penduduk tertua untuk daerah sini hingga buat desa di sekitarnya, walau sampai yang kecil pun bagiku, untuk mencarinya, sama juga dengan tinggal membalik telapak tangan. Saja. Apalagi, untuk mengantarkan kau ke Gio Kang Chian yang terkenal sebagai pusat desa, bagaimana bisa aku tidak mengetahuinya? Nah, kalau tahu, mengapa banyak bicara? Apakah takut aku akan membajar murah? Bukan, bukan Nona, berkata si nelajan tua, meminta. Bukanlah aku manusia seperti yang kau pikir itu. Lebih dengan kepandayan yang tadi kau perlihatkan, tahulah aku kalau Nona bukanlah orang sembelarang orang, maka tidak dibajar pun, tidaklah menjadi apa. Hanya, hanya, Hanya mengapa? Hanya, di perjalanan yang kira 20 li jaraknya dari tempat ini, di suatu tanah lebih yang terletak di tengah sungai, pada kira lima bulan yang lalu ada didatangi sejenis siluman. Siluman apakah itu memotong siulian? Tertarik iya. Nelajan tua itu menggelengkan kepalanya, sambil katanya, tidak tahu. Hanya, menurut kata beberapa penduduk yang pernah menyaksikan, datang dan perginya siluman itu cepat sekali seperti angin, serta suka sekali mengganggu orang yang kebetulan berlalu lintas di situ, terutama bagi kaummu, orang perempuan, maka Nona, bukan aku minakuti, lebih baik urungkanlah saja niatmu itu. Mendengar keterangan ini, bukan siulian menjadi ketakutan, tapi sebaliknya menjadi bergembira. Bukankah tugasnya yang kedua, di samping mencari musuh besarnya juga menghalau bahagia pengacau ketenteraman rakjat adalah juga menjadi kewajibannya? Lopek yang baik, katanya tertawa. Maafkan aku, kalau barusan aku telah menuduh kau dengan kata yang bukan. Sedang sebenarnya bukankah kota Gyo Kang Chian itu sendiri aman? Nelajan tua manggut memenarkan, Ja, katanya menambahkan. Sebab yang kemaksudkan tidak aman itu adalah perjalanannya yang harus melalui sungai ini. Jadi pada biasanya, dapat toh kau mengantarkan seorang pelancongan ke Gyo Kang Chian. Tentu saja, kalau itu terjadi pada tahun yang lalu, berapa upah sewanya? HMMM, semurahnya 11 tahil. Siulian masukkan tangannya ke dalam buntalannya dan ia keluarkan sepotong perak kecil berharga 15 tahil. Nah, ambillah sebuah ini, kalau sekarang kau mau antarkan aku ke sana. Dan nanti, kalau sudah sampai di sana, akan ku tambahkan pula 5 tahil. Bagaimana kata Siulian? Eh, eh, lupakah kau, nona muda? Tadi bukankah aku sudah ceritakan bahwa di suatu tanah lebih ada silumannya menjawab si Nelajan tua. Dan lagi pula, pernah, pada kira sebulan yang lalu, 21 orang gagah mencoba memasukinya untuk mengusir siluman itu, kau tahu hasilnya nona? Kedua puluh satu orang gagah itu masuk tanpa seorang pun yang dapat pulang kembali. Ia menambahkan yang agaknya masih merasa sanksi kepada Siulian yang hanya berseorang diri saja. Aku tahu lopek. Dan biarlah kalau sampai aku mendapat celaka. Aku tidak takut. Kakek Nelajan tua itu memandangnya dengan pandangan penuh tanda tanya hingga membuat Siulian menjadi habis sabar dan lalu di hadapan kakek Nelajan itu ia melompat ke atas, untuk kemudian menghilang, membuat Nelajan tua itu menjadi kaget sekali dan berteriak. Sebab bukankah barusan nona cantik itu berdiri di hadapannya? Ia menjadi semakin ketakutan ketika terpikir olehnya, bahwa kerap kali si Luman itu menyamar menjadi perempuan cantik. Namun tiba. Lopek, jangan takut. Aku bukan si Luman ia dengar satu suara halus dan tahu di hadapannya sudah berdiri gadis darat tadi sambil bersenjum. Aku manusia biasa, lopek, dan apakah 21 orang gagah itu dapat berbuat seperti aku tadi menambahkan suara tadi yang ternyata bukan lain dari Siulian. Terpaksa ia berbuat demikian untuk memberi kejakinan kepada si kakek, agar ia mau mengantarkannya. Si kakek Nelajan tua yang ternyata bernama Lao Toa menganggukkan kepalanya. Masih beri ramah sanksi. Kau bukan Si Luman, jadi tentulah seorang gagah, namun jangan lupa, kecepatan bergeraknya Si Luman itu belum tentu berada di sebelah bawah kecepatanmu. Jangan khawatir, kakek yang baik. Akhirnya Lao Toa terima juga tawaran Siulian dan di lain detik mereka sudah berangkat. Tampaknya perahu yang kini ditumpangi Siulian itu sudah tua. Ini terlihat dari bahan kajunya yang sudah mengering keras. Tapi walau demikian masih cukup kuat dan lebih atapnya baharu dua hari yang lalu digantisi pemilik hingga jika hujan besar turun pun tidak nanti akan kebocoran. Sedang kakek ini juga tidak lepas mulut Mimuji. Ketika itu hati Siulian lapang dan sangat bergembira sekali. Pemandangan di sepanjang jalan, tepat seperti yang dikatakan orang, amat indah sekali. Apalagi Lao Toa ternyata adalah seorang yang pandai bicara dan pandai pula membubungi akan segala pemandangan yang terdapat di situ, ia juga mendongengkan akan cerita yang berhubungan dengan terjadinya sungai itu. Pada malam harinya, kakek itu mendongeng untuk melewatkan waktu yang gelap dan agak menjeramkan. Pada dahulu kala, demikian ia memulai ceritanya, di dasar sungai ini hidup dua orang yang satu gadis dan lainnya adalah seorang laki. Kedua makhluk ini, dalam hidupnya walau belum kawin ada sangat kasih mengasihi sekali hingga seperti hidupnya dua orang yang sudah menjadi satu keluarga. Mereka sangat berbahagia sekali membuat timbul hati iri pada siapa saja yang melihatnya, hingga akhirnya ketika Raja Ombak mengetahui akan kerukunan hidup kedua makhluk ini segera mendatangkan bala tentaranya menggulung rumah istana tempat kedua orang ini bersemajam dan menghancurkannya. Dalam kemarahannya yang meluap, yang laki, cabut senjatanya mematahkan serangan itu dan berhasil membinasakan Raja Ombak itu. Akan tetapi, ketika perkelahian berakhir ternyata pemudinya hilang entah kemana, Hai, Nona, Nona. Kau menangis-menangis tiba kakek itu menghentikan ceritanya ketika dilihatnya dari kedua metu Nona penumpangnya, tampak mengalir air mata. Lau Toa menjadi kebingungan. Ah tidak, tidak berkata Siulian, gagap. Terkejut dan malu ia ketika disadarinya, bahwa barusan ia telah menangis. Ceritalah, ceritalah terus menambahkan ia yang sebenarnya pikirannya tengah melayang kepada siangkonya yang telah hilang ketika ia berdua dengan pemuda itu bersama menaiki gunung tang alasan tadi ia telah menangis, adalah disebabkan karena ia merasa dongeng. Lau Toa tadi ada persamaannya dengan pengalaman hidupnya. Namun setelah peristiwa ini, Lau Toa tidak lagi bercerita. Ia menghentikannya. Takut ia kalau Nona penumpangnya nanti menangis lagi. Pada keesokan harinya, pagi, mereka tiba di tengah sungai yang memelok memasuki hutan. Di hadapannya samar tertampak sepiring tanah muncul cukup luas. Di tengahnya seperti terlihat menjulang sebentuk gunung kecil. Agak tinggi dan seperti berbelukar. Hati Nona, itulah tanah muncul yang kumaksudkan. Belum habis lau Toa berkata atau tiba dari sisi kanan perahu melesat sebuah bajangan. Merah lagi cepat sekali. Dan sekejaban telah hilang lenyap masuk ke hutan kanan. Selaka Nona. Si Luman datang lau Toa mengeluh yang kontan tubuhnya bergidi ketakutan. Namun si Ulian yang matanya jeli, tenang saja. Ia tahu kalau bajangan tadi adalah bajangan seorang manusia biasa, yang menggunakan ilmu meringankan tubuh cukup tinggi. Hanya, yang membuat ia merasa heran, adalah bentuk bajangan itu adalah bentuk dari tubuh seorang perempuan yang berpakaian baju merah. Apakah mungkin yang dimaksud si Luman itu adalah seorang perempuan jahat berpakaian baju merah? Apakah mungkin yang dimaksud si Luman itu adalah seorang perempuan jahat berkepandaian tinggi? Segera ia kerahkan tenaga luakang pada kedua kakinya, membuat perahu menjadi berjalan terlebih cepat ketika ia lihat si kakek yang masih bergemetar ketakutan, tidak kuasa lagi memegang pengajuh. Bagaimana baiknya, lau Toa suaranya masih gemetar ketakutan. Kajuh terus jangan takut, menitah si Ulian tenang. Apakah kakek tidak malu terhadapku, seorang perempuan kata si Ulian mengejek, hingga membuat merah muka si kakek. Perahu didajung terus. Malah karena semprotan tadi, si kakek mendajung terlebih kuat. Dan karena dia mendajung dengan perasaan yang tertekan dipaksa. Dia cepat menjadi lelah. Peluh sebesar biji keledai membasai dahinya. Istirahatlah kau lopeh, biarlah aku yang menggantikannya, kata si Ulian. Tidak mungkin, Nona, apakah kira kau aku adalah seorang yang sedemikian rendah menolak kerasi nelajan yang tiba. Semangatnya terbangun. Walau batang usiaku sudah tua, walau peluh sudah memenuhi dahiku, walau tadi telah mengakui bahwa aku ketakutan, tak sudiku tinggalkan kewajibanku dan ia terus mendajung. Timbul keberaniannya agaknya, setelah mendapat semprotan si Ulian tadi. Perahu melaju semakin pesat. Memecah air yang dilaluinya dan menjadi satu pula di bagian belakang perahu. Tiba, kira 30 kaki dari tempat kedudukan perahu si Ulian tertampak melesat pula sebuah bajangan hitam cepat sekali. Sekejap telah berada di atas perahu si Ulian. Dan pasti, bajangan itu ternyata adalah sebatang pohon hutan akan menenggelamkan perahu si Ulian apabila batang itu membentur atau menumbuk perahu. Siluman ampun, siluman ampun kakek nelajan miratap. Dan ia meramkan matanya untuk menerima nasib. Tiba-tiba ia dengar suara sesuatu terjatuh ke dalam air. Pecahan air yang bermunkratan membasahi perahu dan tubuhnya membuat ia sadar dan segera membuka kembali matanya. Ia mendapat kenyataan perahunya tidak kurang suatu apa, melainkan tidak jauh beberapa tombak. Ia dapatkan batang pohon tadi hancur terapung perlahan di atas air. Ia merasa heran sekali, karena jelas tadi batang pohon tersebut sudah tepat berada di atas kepalanya cepat matanya mencari si Ulian. Keheranannya makin bertambah ketika ia mendapat kenyataan pemudi itu sedang tenang saja berdiri di ujung perahu. Tidak kurang suatu apa. Apakah mungkin perempuan ini telah menghindarkan balok tadi, demikian ia bertanya dalam hatinya. Sementara itu, batang kajak pun telah sekira sepuluh tombak menjauhi perahu. Nona, tidakkah kau kurang suatu apa? Tidak dan yang ditanya itu menggelengkan kepalanya. Saat itu, perahu pun telah tiba di pinggiran tanah lebih. Kek, si Luman agaknya takut padaku, berolok si Ulian sesaat kemudian. Si kakek tunduk kemaluan. Kek, labuhkan perahu memerintah si Ulian. Haa berseru kaget si kakek. Labuhkan perahu di sini sungguh suatu permintaan yang tak pernah ia sangka. Jaa, ku katakan labuhkan perahu. Apa tidak dengar mengulangi si Ulian, agak mendongkol, dan ia kerahkan tenaga luakangnya pada kedua kakinya, hingga mau tidak mau, dengan tidak terkuasakan si kakek lagi perahu bergerak ke pinggiran tanah membuat permilik perahu ini menjadi kalang kabut kebingungan dan lantas mengira yang bukan. Nona, Nona, si Luman datang lagi, si, berteriak lau toa menggila, hingga mau tidak mau si Ulian tertawa geli juga. Kek, sebagai telah kujanjikan tadi, terimalah ini lima tahil pula dan kau pulanglah berkata si Ulian akhirnya separuh memerintah. Dan lantas dia ini, si kakek tukang perahu, lau toa, setelah menerima pembajaran hadiah itu, putar perahunya meninggalkan tempat tersebut tanpa hendak mempedulikan si Ulian pula. Ia sangsi apakah Nona penumpang itu adalah manusia sebenarnya atau sebangsa siluman. Sebentar ia tengok uang pemberian Nona itu. Karena khawatir nanti berubah menjadi batu. Sebentar saja perahunya sudah jauh meninggalkan tempat di mana tanah lebih itu terletak, dan di lain harinya, ia pun sudah sampai di tempat pangkalannya serta menceritakan seluruh pengalamannya barusan kepada kawannya sepekerjaan, hingga mereka menjadi gempar. Memperhatikan letak, seketika itu juga teringatlah si Ulian akan toli itu, hanya bedanya tanah lebih ini, bertumbuhan. Tumbuhan yang tumbuhnya tidak berketentuan mirip sebuah hutan lebat kecil, cocok benar bagi tempat persembunyian seorang perampok yang hendak mengasingkan diri. Suasananya angker menjeramkan. Kadang dari bagian dalam pulau terdengar buni aneh. Pastilah, apabila yang mendengar suara itu adalah seorang berhati kecil akan mati berdiri di tempat itu juga. Setelah kira berjalan seratus langkah dari tepi pulau, si Ulian tiba di suatu tempat yang di kiri kanannya penuh dengan tumbuhan lebat. Penuh berduri. Sebenarnya tidak niat baginya untuk memasuki pulau itu, tetapi oleh karena pengalaman akan bajangan tadi yang ia kira adalah bajangan seorang perempuan dan berkepandaian cukup tinggi, ia menjadi tertarik dan berniat keras untuk menjelidikinya serta sekalian kalau mungkin menghancurkannya untuk menghindarkan segala kegelisahan masjarakat ramai di sekitar tempat EU. Ia kagum akan kekuatan tenaga luakang orang yang menyambitkan batang pohon tadi. Cukup tinggi dan orangnya pasti cukup sebat juga. Tiba tengah ia berjalan, sisi sebelah kanan, yang bertumbuhkan tumbuhan lebat, melesat tiga sinar merah yang mengarah tiga bagian anggota tubuhnya. Jakni atas, tengah dan bawah dan matanya yang jelis segera melihat menjelusutnya sebuah bajangan di sisi kirinya serta sedetik kemudian menghilang ke dalam hutan. Siulian tidak menjadi gugup akan datangnya serangan gelap ini. Dengan memutarkan pedangnya yang menerbitkan angin keras, ia membuat ketiga sinar merah itu terpukul balik setindak sebelum senjata tersebut mengenai tubuhnya. Hanya yang membuat ia merasa heran ialah adanya bajangan lain itu, pendek sekali, tidak sampai empat kaki yang menjelusut tadi serta nyata tidak berada di sebelah bawah dari kegesitan siorang penjerang gelap yang ia tahu adalah orang yang tadi telah membuat kaget lau toa, si kakek nelajan tua. Bersamaan itu, sebelum ia sempat berbuat apa mendadak. Ia mendengar suara mendesisnya beberapa ekor ular serta di lain saat, ia lihat, kira dua tumbak dari tempat ia berdiri, sepasukan ular, berjumlah ratusan menggeleser cepat ke arahnya. Menyaksikan ini, mau tidak mau, siulian agak terkesiap juga. Dalam sedetik itu, ia ingat akan cerita gurunya yang kedua yang mengatakan bahwa, di daerah Tionggoan, pada kira seabad yang lalu, jadi semasa jaman sucowanya, ada kedatangan seorang paderi India yang lihai luar biasa dan mempunyai hobi memelihara sebangsa ular kecil putih berbisa. Dan kini, tiba di pulau yang bukan pulau ini, sementara ia belum dapat memutuskan siapakah orang kait yang tiba menghilang itu, kehadapannya tiba muncul sepasukan ular putih dan melihat rupanya, berbisa pula. Apakah mungkin orang India itu masih hidup? Dan kalau benar, tidak mungkinkah orang itu yang paling sedikit sudah berusia 1 seperempat abad yang dikira siluman? Luar biasa cepatnya, sebelum sepasukan ular putih itu melibat kakinya, siulian jejakan kakinya melesat ke atas serta dojongkan tubuhnya ke sebelah kanan, hingga ketika melayang turun, ia sudah berada di antara semak pohon dan kemudian bersembunyi. Ia hendak lihat, apakah benar pemelihara ular itu adalah seorang India. Ia merasa pasti, dengan ada piaraannya, tentulah tidak jauh di sekitar tempat itu ada majikannya. Dari tempat persembunyiannya, sebentar kemudian ia lihat dari semak sebelah kiri, keluar sesosok tubuh pendek. Kepalanya besar. Tidak ada berambut, tapi berjenggot panjang sampai melengsir ke tanah. Aneh kelakuan yang diperbuat orang pendek itu, yang segera berlari memutari sekelompok ular tersebut sambil tiada henti meniup sebuah seruling. Dan aneh sekali, ratusan ular putih itu, yang tadinya berniat hendak menggigit orang pendek itu, segera setelah mendengar bunyi seruling. Menengadahkan kepalanya tinggi. Dan anehnya, sambil kepalanya berlenggak-lengguk mengikuti irama seruling, mereka berkumpul ke tengah pusat lingkaran, berkumpul bertumpuk menjadi satu, dengan sebentar si peniup mendekatkan mulut seruling. Tiba siulian teringat sesuatu, ia ingat akan cerita gurunya yang pernah mengatakan, bahwa di dunia Kangowo pada beberapa puluh tahun terakhir ini, ada muncul seorang pendekar bertubuh pendek bernama Ban Litong si pendekar lucu dari Liang San pada tangan kanannya, tampak ia mengepal sebungkusan peti putih. Di lain detik, sambil mengeluarkan bentakan keras, dari mulutnya dia semingurkan segumpal air liuri yang ketika berada di tengah-tengah udara, bagai mengandung bahan peledak pecah berhamuran, jatuh bertitik-titik bagai hujan kesekeliling ratusan ular-ular yang seketika itu menjadi panik yang hebat, setiap titik itu menghajar setiap ular itu pada bagian yang sama. Kedua biji matanya yang seketika itu juga menjadi buta dan mati tidak berkutik lagi. Terkejut siulian menyaksikan akan kehebatannya tenaga luakang orang dan menyaksikan perbuatan orang. Semakin jakinlah siulian kalau orang itu adalah Ban Litong. Saat itu tiba suara seruling berhenti berbunyi, serta ketika siulian menengok ke arah tumpukan ular ternyata semua binatang bertubuh panjang itu sudah tidak bernyawa lagi, sedang di lain detik mendadak terdengar suara lengking tertawanya si pendek. Suaranya keras dan berkumandang jauh serta benar dapat memekakkan telinga manusia biasa. Namun saat itu, mendadak dari arah semak sebelah muka, tertampak melesat lima sinar merah mengarah ke lima jalan darah penting dari si pendek yang ketika itu sedang pentang mulut tertawa terbahak. Dan aneh sekali, walau ketika itu, dia sedang menutup rapat kedua matanya, dia seperti mengetahui akan datangnya serangan gelap dan tiba itu. Demikianlah tenang seperti tidak ada kejadian apa, ia semiurkan pula segumpal air liur yang kemudian seperti tadi ia perbuat terhadap pasukan ular, air liurnya ketika berada di tengah udara pecah berhamburan menjadi ratusan titik. Lima titik di antaranya menghajar kelima senjata rahasia yang mengancam dirinya, sedang yang lain-lainnya langsung terus meluncur ke muka, ke arah sekitar dari mana barusan kelima senjata rahasia berasal. Tiba dari semak sebelah muka tadi, melesat sebuah bajangan merah dan bajangan itu tidak lain dari bajangan orang yang semalam membajangi perahu siulian. Bajangan merah ini yang memang adalah bajangan seorang perempuan, bersenjatakan sebatang pedang. Dia meluncur cepat sekali dan dalam sekejap saja telah berada berhadapan dengan si pendek yang segera kembali menjemburkan segumpal air liur. Dengan memutar pedangnya si pemudi jubah merah menggagalkan serangan hujan air liur itu serta kemudian, dengan suatu gerakan yang lincah luar biasa, ujung pedangnya tahu sudah bekerja mengancam tenggorokan lawannya. Sambil masih tidak menghentikan tertawanya si pendek pentang mulutnya dengan niat menyambuti ujung pedang dengan gigitan giginya. Agaknya dia pandang rendah benar pada pemudi ini. Akan tetapi tiba si pendek ini menunjukkan air muka terkejut. Ternyata lawan wanitanya yang barusan ia pandang rendah benar itu serangan tenaga pedangnya sangat keras sekali cepat, ia egoskan kepalanya dan kemudian sambil memutar tubuh di tangannya sudah tergenggam sejenis senjata sebangsa pecut. Gagangnya pendek tidak sampai satu jengkal. Sedang talinya yang terbuat dari bahan logam panjang melampaui sekira enam kaki. Lemas tampaknya tali pecut itu, tapi ketika senjata itu disabetkan ke muka, tali pecut itu berubah menjadi lempang jegar. Suaranya berciutan nyaring dan tenaga anginnya kuat minyambar hingga membuat rontok daun pohon di sekitarnya. Namun ternyata lawan di hadapannya bukan lawan lemah, segera ia pun menggerakkan senjata pedangnya dengan terlebih gencar. Mengarah seluruh jalan darah yang berbahaja. Dia juga rupanya mempunyai tenaga luakang yang cukup tinggi, hingga ketika senjatanya meluncur ke muka, anginnya berkesiur menerbitkan rasa dingin dan jerih. Tak malu orang pendek bernama Ban Litong ini bergelar pendekar kait dari Liang San diserang selagi ia baru saja menjerang, cepat ia letakkan petinya di atas tanah, kemudian tubuhnya mendadak lempeng dan melesat ke atas, sedang pecutnya dengan tenaga luakang yang dikerahkan benar sampok pedang musuh perempuan itu. Sebelum hinggap di muka bumi, tubuhnya diputar, kaki kanannya menendang lebih dahulu, yang kemudian disusul dengan kaki kirinya. Itulah tipu pecu kosong memburu bajangan hantu dan sapuan berantai pembetot jiwa dari Liang San Pei yang digunakan secara saling susul. Dihantam secara demikian, si nona yang ternyata berkepandaian setingkat lebih rendah dari Litong lantas mundur setindak ke pinggir semak. Melihat kesempatan ini, cepat Litong balik tubuhnya, untuk jemput peti putih itu. Siluman murid murtad membentak nona baju merah itu. Malam ini, akan kuhabiskan dahulu riwajatmu, untuk nanti sesudah kamu, gurumu akan kuhabiskan pula. Ah dia salah tanpa pikir si Julian yang segera di saat juga dapat mengira-ngira kalau tentulah pemudi itu adalah seorang pendekar yang seperti ia hendak menyatroni sarang siluman. Hanya sayang dia telah salah sangka. Hanya apakah peti putih itu yang diperbutkan? Sedang baru saja ia hendak turun. Kegelanggang buat melerai kedua orang itu, tiba ia lihat Litong angsurkan tangannya, hendak menjumput peti, di bebokong sudah menyambar senjata musuh. Ia tendang peti itu sampai sejauh 3-4 tumbak sedang pecunya ia gunakan untuk tangkis senjata musuh, dan di lain detik ia sudah lancarkan serangan yang cukup berbahaja. Namun nona baju merah ini juga ternyata cukup kulit. Ia putar pedangnya secara rapat sekali dan berbareng itu, mengirim serangan yang tidak kurang pula hebatnya. Barang apakah yang diperebutkan mereka? Tanya si Julian Miraba. Baiklah kuambil dahulu barang itu untuk melihatnya, selagi baharu ia hendak lompat keluar, mendadak terdengar suara geraman yang nyaring. Suara itu kering menjeramkan dan nadanya menandakan bahwa dia sedang marah besar. Dan bersamaan itu, dua pengemis bermuka menakutkan menerobos keluar dengan sikap garang sekali. Dari raut mukanya, nyatalah pengemis yang berjalan di muka itu masih berusia muda sekali, mungkin jauh lebih muda dari usia si Julian. Tapi oleh karena rambutnya yang tidak karuan tak terurus, dan romen mukanya yang bengis serta kotor menjijikan, membuat pengemis itu tampaknya sudah berusia tua. Pada tangannya terdapat menjelip sebatang tongkat dari batang pohon. Hebat sekali rupa tongkat itu, karena selain dari metu kajunya yang banyak memenuhi tongkat itu, pada ujungnya terdapat sebuah pentol yang diukir mirip dengan tengkorak kepala manusia. Langsung dengan menjejakan kakinya, dia melayang melewati atas kepala kedua orang yang sedang bertanding. Ha! Inilah tentu siluman aslinya berseru si Julian di dalam hati. Ia kagum akan kegesitan tubuh pengemis muda itu namun diam ia juga merasa heran, mengapa orang yang masih berusia semuda itu mau berpakaian secara demikian macam. Dalam hanya sekejap saja, pengemis yang berusia lebih tua itu sudah tiba di muka bumi, tepat di atas di mana peti putih menggeletak. Segera ia ulur tangannya hendak menjumputnya. Namun tiba sebuah bajangan melesat sambil mengulur kedua belah tangannya merampasnya. Itulah si Julian yang telah turun tangan ketika melihat kalau ia tidak dapat menunggu waktu lagi. Di tangannya tercekal sebatang ranting. Pengemis ini yang berusia lebih tua lantas memapaki dengan tongkatnya. Tongkat ini adalah sebatang senjata yang sekalian dapat digunakan sebagai senjata rahasia. Tapi sekarang dia berhadapan dengan si Julian, seorang yang telah digembleng selama 10 tahun oleh dua orang guru yang berkepandayan luar biasa. Segera dengan rantingnya itu ia tangkis serangan lawan. Hebat sekali berubahnya sifat ranting ini, di tangannya, dari hanya sebatang kaju yang lunak saja, ranting itu berubah menjadi serupa senjata yang dapat melawan keras-lawan keras. Demikianlah, begitu lekas ia membacok, pengemis yang usianya lebih tua itu segera merasakan seperti membacok kapas, tanpa sedikitpun ada tenaga yang melawan. Hatinya terkesiap. Segera ia coba tarik pulang tongkatnya, tapi ternyata tongkat itu seperti melekat pada senjata lawan yang hanya menggunakan sebatang ranting itu. Pengemis itu kerahkan tenaganya, agaknya ia hendak membuat sapat ranting si Julian, tapi ternyata tongkatnya ini tidak dapat mencapai maksudnya. Si Julian kerahkan tenaganya dan membentak. Lepaskan tongkatmu. Agaknya pengemis ini sayang akan tongkatnya, dia kerahkan seluruh tenaganya pada kedua tongkatnya buat menimpali tenaga musuh. Namun di luar tahu dia, inilah yang dikehendaki si Julian. Mendadak tangan kirinya bekerja menyambar serta betot peti putih yang disembuhkan di bawah ketiaknya. Yang digunakan si Julian barusan adalah tipu disebut kosong tetapi berisi. Oleh karena perhatiannya dipusatkan pada tongkatnya, tenaga jepitan pada ketiaknya menjadi berkurang dan di lain detik, peti putih itu sudah berpindah tangan. Pengemis ini merasakan semangatnya seperti terbang. Ia baharu sadar kalau isi peti itu sama juga dengan harga jiwanya. Ia justru itu sedang pikirannya masih kalut. Dengan sekali sentak, si Julian telah membuat terpental tongkatnya dari cekalannya. Sementara itu keadaan pertempuran yang dilakukan Sionna Baju Merah dan Sipendek Ban Litong lantas berubah. Sionna Baju Merah dan Ban Litong serentak berhenti bertempur. Tercengang mereka akan kedatangan kedua pengemis dan Siulian. Dan di saat kemudian setelah tersadar, segera mereka gunakan masing senjatanya menjerang kepada musuh yang wajah mukanya menjeramkan ini. Tapi baharu saja pedang mereka menyambar, peti putih yang agaknya menjadi bahan perebutan antara keempat orang ini sudah pindah ke tangan Siulian. Perubahan ini berlangsung cepat sekali. Dan membuat pengemis yang dikerubuti ini menjadi terkejut serta kemudian tinggalkan kedua lawannya. Pengemis yang satu ini, yang berusia lebih tua, juga bukan orang sembarangan. Begitu tongkatnya terlempar, ia lompat, tangannya cepat luar biasa menyambar dan sanggap kembali senjatanya itu. Berbareng mana, kaki kirinya bekerja menyapu kedua kaki Siulian. Kawannya, yang berusia lebih muda dan berkepandayan jauh lebih tinggi juga lantas menubruk dan kirim empat bacokan berantai ke arah Siulian. Terkejut pemudi ini, menyaksikan gerakan orang, karena walau samar, kera bersilat orang ini ada sedikit mengandung unsur Cheng Hang Pei. Dengan satu tangan peluk peti putih yang isinya. Semakin ia curigakan, Siulian tangkis dengan rantingnya serangan pengemis yang pertama. Kemudian, terhadap serangan tongkat yang satunya lagi, yang ia tahu jauh lebih lihai dari yang pertama tadi, tidak berani ia sembarangan menggunakan senjata kajunya, demikian terhadap serangan ia hanya geser tubuhnya ke kanan, serta lalu mengiringi itu dengan menggunakan tipu kepalan dewa memberikan upeti menghajar pergelangan lawan, hingga terpaksa dengan terkejut pengemis ini menarik kembali tongkatnya. Dan pada saat itu, tiba ia rasakan sambaran angin keras di bebokongnya dan segera ia lihat senjata pecut mengancam dirinya cepat. Ia membalik tubuh serta tangkis serangan itu, dan selagi perhatiannya ditujukan kepada lawan tubuh pendek itu, ia dengar pula kawannya sedang dirintangi oleh lawannya si gadis berbaju merah. Pertempuran berjalan hebat. Dua rombongan, masing dengan satu lawan satu. Agaknya, Sinona baju merah dan Banlitong Insejaf, kalau kedatangan Siulian ke tempat itu juga setujuan dengan maksud mereka. Dan mereka agaknya sama juga. Demikianlah kini dari saling tempur, kedua orang ini menjadi bersatu melawan kedua pengemis yang kini mereka berani pastikan adalah yang dianggap penduduk sebagai siluman yang suka mengganggu penduduk. Dua rombongan ini bertempur seru sekali, mereka sama setanding, belum ada yang berada di atas angin. Namun sesudah bertempur kurang lebih seratus jurus, ternyata kedua pengemis kelihatan agak terdesak, dan berselang pula beberapa jurus mereka hanya tinggal dapat memeladiri saja. Tidak mampu pula membalas. Mereka menjadi cemas sekali, lebih ketika mereka lihat, peti putih yang agaknya menjadi barang pusaka mereka berada di tangan Siulian. Akhirnya, dari cemas mereka berubah menjadi nekat. Mendadak, sambil mementak keras, pengemis yang berusia lebih muda, lontarkan tongkatnya ke arah kepala Ban Litong. Keras sekali tenaga sambitan ini agaknya, karena anginnya telah membuat bergoyang daun pohon yang berada di sekitar tempat itu. Terkejut Litong akan datangnya serangan ini. Tidak berani ia menangkisnya, karena ia tahu tenaga sambitan ini sangat besar sekali, mempunyai kekuatan berlipat kali dari kekuatannya dan ia tahu akan resikonya kalau berani ia menyambutnya dengan keras lawan keras. Iyalah, paling sedikit, ia akan mati tergetar. Maka itu, dalam saat yang sangat pendek itu, terpaksa untuk menjelamatkan dirinya, ia menjatuhkan diri ke belakang dan baginya ketika itu tiada kesempatan untuk membalas menjerang. Dengan mendatar, tongkat lewat tepat di atasan kepalanya. Dan saat itulah dengan tepat dipergunakan si pengemis yang agaknya barusan menggunakan tipu menerbitkan suara di barat menjerang di timur. Dia berniat keras untuk merampas kembali bungkusan putih yang agaknya baginya sangat berharga sekali. Demikianlah di saat dirinya bebas, ia mencelat dengan tipu yang sangat indah dari gerakan walet kecil menembus mega ke arah Siulian. Di tangannya tercekal sebatang bumbung yang entah apa isinya. Terkesiap little. Ia menjadi mendeluh dan menjesal jadi dirinya telah diingusi mentah-mentah. Ia insjaf betapa berbahagia keadaan Siulian, karena agaknya ia sudah mengetahui kalau bumbung yang tercekal di tangan pengemis ini mengandung sesuatu yang berbahagia sekali. Benar saja, sedetik saja baru ia berpikir demikian, terdengar si pengemis berteriak keras, dan tiba saja di ruangan sekitar Siulian berdiri, di hadapannya, tertampak berhamburan ribuan keping jarum kecil menjerupai hujan yang beterbangan seperti debu. Selaka terdengar li tong berseru. Tau iya, kalau itulah. Jarum pencabut jiwajah beracun sekali dan lihai bukan main. Sebatang jarum saja, yang kero membuatnya dengan merendam dalam campuran bisa ular, sudah cukup untuk membuat seseorang yang terkena segera mati dengan tubuh menjadi kaku, apalagi ribuan. Sungguh tak dapat dilukiskan pula dengan kata. Akan tetapi pada saat itu, pada saat li tong dalam keadaan tidak berdajah apa untuk memberikan pertolongan, karena pada ketika itu ia berada pada jarak tidak kurang dari 30 tindak dari tempat kejadian, mendadak ia mendengar dua jeritan kesakitan yang menjeramkan sekali. Dan sesaat kemudian sekejap saja sebelum ia sempat berpikir apa, mendadak ia melihat bajangan si pengemis muda berkelebat kabur ke arah timur dengan meninggalkan gerangan kesakitan. Ia menjadi terbelalak ketika mendapat kenyataan, si Ulian sedang tenang saja berdiri sambil bersenjum, sedang pada air mukanya, tidak sedikit pun menunjukkan tanda kalau pemudi ini terkena racun panas si pengemis yang agaknya ia sangat takuti sekali. Ternyata dalam hal ini, ia tidak mengetahui, kalau sebenarnya si Ulian telah bekerja sangat cepat hingga begitu cepatnya, sampai ia tidak tahu apa yang sebenarnya diperbuat si Ulian. Sesungguhnya lah ketika dirinya mendapat serangan tiba dari pengemis tadi dan lalu melihat menyambarnya ribuan jarum kecil mengarah dirinya, si Ulian agak terkejut juga. Namun ia tidak menjadi bingung. Segera dalam sedetik itu berkelebat pada jalan pikirannya, Kero menghindarkan serangan itu. Luar biasa cepat, ia lontarkan rantingnya untuk mematahkan serangan hujan panah racun yang paling pertama tiba. Lalu ia cabut pedangnya serta kemudian dengan menggunakan tipu gunung besar menghalang badai ia putar senjatanya. Pedang itu bukanlah benda pusaka. Tidak ada sesuatu keandahan yang dipancarkannya, namun ternyata dibalik itu, dibalik kebiasaannya, ternyata di dalam tubuh pedang itu seperti tersembunyi sesuatu yang mengandung atau menyempan angin yang luar biasa dasjatnya. Demikianlah begitu pedang terputar, segera terasa seperti ada angin keras menyambar-nyambar. Hebat sekali tenaga angin itu bekerja, hingga dalam sekejap peribuan panah beracun terpukul jatuh. Bahkan, seperti sudah diperhitungkan, sebagian kecil dari jarum berbalik menghantam tuannya. Pada saat itu, Sinona baju merah sedang membalikan tubuhnya. Terkejut ia ketika melihat, kawannya yang tadinya adalah lawannya, tiba terjatuh terjengkang ke belakang. Hingga karenanya, buat sesaat ia menjadi lengah. Keadaan ini, si Ulian melihatnya. Segera ia membagi angin serangannya menjadi dua jurusan-jurusan kedua ini, ia arahkan ke batok kepala si pengemis berusia lebih tua, hingga tidak ampun pula mengiringi teriakan pengemis muda. Pengemis ini juga menjerit keras. Malah, oleh karena memangnya tingkat ilmu silatnya. Terimalah katanya pula sereja angsurkan tangannya. Gadis itu menundukan kepalanya. Kemaluan agaknya dia. Kau benar katanya, lalu ia masukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Justru itu, tiba dari arah belakang kedua orang ini terdengar suara buni seruling yang ditiup bernada gembira dan tak lama kemudian muncul banlitong yang sambil meniup seruling minari berjalan ke arah mereka. Di lain pihak, si Ulian merasa kagum sekali melihat ketangkasannya gadis itu yang cepat dan tepat. Dalam pandangannya gadis itu ternyata baru berusia tidak kurang dari 20 tahun. Wajah mukanya tampak elok sekali. Tubuhnya ramping dan makin ramping serta bertambah semarak dengan pakaiannya berwarna merah yang milambai ketika tertiup angin. Sepatunya berlapis logam keras di bawahnya. Sedang rambutnya yang hitam tebal jengat diikat dengan sutera merah pula. Sungguh menarik sekali. Selanjutnya setelah mendapat keterangan perihal peti putih itu ia pun tidak menyenggung pula. Hanya yang membuat ia heran adalah gerakan ilmu silat kedua pengemis tadi hampir mirip dengan tipu silat Cheng Hang Pei. Ahli Tong. Sudahlah, toh ular sudah kau matikan semua. Janganlah meniup terus. Meminta si Ulian Sambi bersenjum dan langsung menjebut nama orang keit pendek itu hingga siapa menjadi tercengang. Ah, kita toh baru hari ini berkenalan. Mengapakah kau sudah mengetahui namaku tingkah laku dan kera dia mengeluarkan katanya sangat cenaka hingga melihat kelakukan orang si gadis jubah merah menjadi tertawa geli. Bagaimana tidak mengetahui kata si Ulian pula. Kau toh orang yang terkenal dengan nama julukan pendekaraneh lucu dari Liang San. Li Hiap, nama itu hanya dilebih-lebihkan, merendah Li Tong kemaluan, karena sesungguhnya ia merasa canggung untuk memakai nama julukan ini. Perkenankanlah aku untuk mengetahui siapa sebenarnya kedua Li Hiap agar nanti dapat kudongengkan kepada masjarakat ramai, bahwa di tanah Tionggoan, pada masa ini telah muncul pendekar wanita berhati Budiman. Gadis jubah merah itu tersenjum. Aku dipanggil Hong In Soe Yee. Dan kau Nona, orang yang sudah mengetahui namaku lebih dahulu. Namaku An Siulian. Ah sungguh nama yang pasti kelak akan menjadi ternama. Memuji Li Tong. Bolehkah aku bertanya, kemanakah kedua Li Hiap kini hendak pergi tanya Li Tong pula? Agaknya kepada Hong In, orang pendek ini tidak menaruh dendam apa, walau tadi dengan Nona ini, ia telah bertempur seru. Aku hendak pergi ke Gio Kang Chian, berkata kedua gadis itu hampir serentak. Gio Kang Chian. Ha, kebetulan sekali, Li Hiap, aku yang rendah juga hendak pergi ke sana dan marilah pergi ke perahuku yang kutempat di tepi sungai tidak jauh dari tempat ini, menawarkan Li Tong. Siulian menyatakan terima kasih. Tadinya ia hendak menolak, tapi kemudian karena ternyata Hong In menerima baik, apa boleh buat ia pun menurutinya juga. Dalam perjalanannya, An Siulian yang masih kabur akan pengalamannya merasa malu, hingga karenanya ia menjadi selalu membisu saja. Tapi untungnya O.E.Y. Hang In yang rupanya adalah gadis kota cukup terpelajar, tanpa ragu mengajaknya bercakap dan lama-kelamaan pemudi gunung itu hilang juga rasa malunya. Ternyata Hang In selain mengerti ilmu silat, juga luas wawasannya tentang ilmu sastra. Gadis itu menganggap bahasanya Siulian hanya kenala sedikit ilmu sastra saja, maka pembicaraannya kebanyakan mengenai ilmu kesusastraan, dan mungkin dalam hal ini Hang In hendak membanggakan kesusastraannya itu. Oleh karena sebenarnya luas perahu adalah ukuran untuk penumpang dua orang dan hanya cukup buah dua orang, maka Li Tong mengalah, ia biarkan Siulian dan Hang In tidur di kamarnya, sedang ia sendiri, untuk melewatkan seng waktu, tidur di bagian kapal yang tidak beratap. Pelabuhan Giyok Kang Chian, meski hanya merupakan pelabuhan sungai, tapi ternyata cukup ramai. Hari itu, ketika baharu saja sinar seng sejam su menguak halimun pagi, sudah banyak kapal. Dagang daerah yang pergi datang melempar atau mengisi barang dari anak sungai yang berjumlah seluruhnya empat batang. Pada pagi itu, seluruh anak sungai penuh dengan kendaraan air yang bersimpang siur, kecuali satu, Jani Giyok Ho. Anak sungai ini, dahulunya sebenarnya adalah yang teramai, tapi sejak munculnya desas-desus yang mengatakan adanya siluman, sungai ini menjadi sepi saja. Tiada sepotong kapal pun sejak saat itu berani melaluinya. Namun pada pagi itu, penduduk Giyok Kang Chian telah digemparkan dengan munculnya secara tiba sebuah kapal. Mereka menyangka pada kapal siluman. Sebentar saja, keadaan pun yang tadinya ramai dengan nelajan berubah menjadi sepi. Mereka ketakutan, mereka menduga pasti, Kalau itu bukan kapal siluman yang hendak mencari mangsa, apalagi Tenang, dengan pengisi kapal seolah sudah menginsjafiakan perasaan penduduk itu, kapal dilabuhkan, dan di lain detik tampak dari dalam kapal itu turun tiga orang. Satu laki setengah umur dan dua perempuan. Tanpa mempedulikan sikap penduduk yang menjadi ketakutan, ketiga orang ini meninggalkan pelabuhan. Ji Ye Li Enghiong, mendadak terdengar berkata Li Tong setelah berada di luar pelabuhan. Ia juga menghentikan tindakannya. Sampai di sini saja aku menghantarkan kalian, karena sebenarnya aku masih mempunyai lain urusan yang dibebankan guruku. Ah Bian Chiam Poe, urusan apakah itu tanya Hang In Seraja paling kan mukanya? Lincah. Sedang Syulian yang kaku pergaulannya hanya menghentikan saja tindakannya. Tidak tahu ia bagaimana harus berbuat. Untung baginya, pada saat itu, tiba terdengar Hang In sudah membuka mulutnya seperti mewakilkannya. Ah, soalku ini, hanya soal kecil saja, tidak usahlah aku mementangnya, hanya kepada gurumu tolonglah sampaikan ucapan selamatku, memohon Li Tong. Chiam Poe telah banyak memberi petunjuk pada kami yang bodoh, untuk ini kami mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu dengan tak dapat dicegah pula Li Tong pun meninggalkan pelabuhan dan kemudian hilang lenyap. Ah, terdengar Hang In menghela nafas. Citi marilah, mengajaknya. Dan kemudian tanpa mempedulikan puluhan pasang metu yang dilemparkan pada dirinya, ia tarik tangan Syulian yang segera mengikutinya. Eh, kemana berseru Syulian? Baru tersadar ia akan kewajibannya. Cari hotel. Bermalam. Karena tawaran cukup beralasan, maka Syulian menurutinya. Ia mengikuti kawan baru ini mencari hotel. Dia agaknya sudah kenal betul dengan keadaan letak dan seluk beluk kota, karena segera ia pun sudah mendapatkan sebuah hotel yang cukup besar, berpapan merk Sielau. Di rumah penginapan ini, bersama-sama kedua pemudi ini bermalam. Dalam percakapan Hang ini selalu menimpangkan pembicaraan apabila Syulian menanyakan tentang asal-usulnya. Dia selalu menundukkan kepalanya dengan disertai muka berubah pucat, hingga selanjutnya Syulian pun tidak mau pula menanyakannya. Siangnya, sesudah bersantap tanpa sesuatu alasan dan entah sebab apa Hang ini minta diri, membuat Syulian menjadi semakin terheran. Apakah sebabnya? Mengapakah? Toh kemarin ia masih dapat berkata dengan lincah dan seperti tidak memikirkan sesuatu? Ada apakah? Tapi walau ia memikir sampai serasa otak Naj berputar, tak dapat ia memecahkannya, lalu ia pun masuk tidur. Petang harinya, ketika matahari hampir terbenam, Syulian terjaga dari tidurnya. Ia teriaki pelajan hotel untuk minta sorapan. Waktu makan ia terkenang kepada Hang ini yang baginya cukup mengesankan juga. Ia kagum akan kecerdikan, pengertian dan kepandaian silat gadis yang usianya jauh lebih muda dari dirinya itu. Pada pikirnya, pengalaman gadis muda itu jauh lebih luas dari dirinya. Selanjutnya pikirannya melayang akan pengalamannya yang singkat itu, ia telah memperoleh dua kawan yang cukup menarik, seperti Litong yang ia sudah tahu agak angin-anginan tapi lihai dan hangin yang cerdik dan lincah tapi sifatnya mendadak cepat berubah-rubah. Mengenang kedua orang ini, akhirnya ia pun terkenang juga pada Syangko. Apakah pemuda yang telah berkali-kali menolong jiwanya itu masih hidup? Mengingat akan jasa-jasa orang dari 10 tahun yang lalu itu dan terutama cintanya tanpa terasa ia menjadi bersedih hati. Dan akhirnya dengan sendirinya ia merasa kesepian. Untuk sesaat ia teringat, ketika bersama mandi dengan pemuda pujaannya itu di sebatang sungai di kota Iepin. Ia bingung apakah yang harus diperbuat di kota ini yang baginya masih asing seluruhnya. Lalu ia ingat maksudnya mencari musuh besarnya dan mencari Syangko, juga untuk menunaikan tugasnya membela keadilan. Dan dalam hal ini, dalam tingkat pertamanya ia telah menunaikan salah sebagian dari tugasnya, jani dengan berhasilnya ia membinasakan salah satu dari dua siluman yang suka mengganggu keamanan lalu lintas sungai Giyok Kangqian itu. Mengenang kedua siluman yang berpakaian secara pengemis itu, lalu pikirannya pun teringat akan kata salah seorang penduduk lereng Cheng Hang San yang mengatakan bahwa ke puncak Cheng Hang San yang pernah datang pada beberapa bulan yang lalu seorang pengemis muda yang membawa sebuah benda warisan. Tiba pikirannya tersentak. Bukankah pengemis siluman yang bersemajam di tanah lebih pada sungai Giyokpo dengan mati-matian telah mempertahankan sebuah peti putih? Ah, tidak mungkinkah pengemis muda yang dimaksud penduduk itu adalah si pengemis siluman? Demikian si Julian mengenangkan pikirannya hingga akhirnya ia mencesali dirinya yang tidak segera memeriksa apakah isi peti putih yang diperebutkan itu kemarin dulu. Berpikir demikian, cepat ia habiskan sarapannya, kemudian tanpa mempedulikan hari sudah hampir malam, ia keluar juga dari rumah penginapan. Pada pikirnya siapa tahu kalau Hang In masih berada di dalam kota. Bukankah kalau dapat menemuinya ia dapat menanyakan apakah isi sebenarnya peti putih itu? Di dalam kota ia melihat keramaian sambil memasang telinga dan mata. Tapi hanya kekecewaan saja yang ia peroleh. Dengan kata lain, ia tidak berhasil mencari Hang In, walau bajangan pun. Hingga akhirnya ia menjadi putus asa. Dengan perasaan mengkal, si Julian berjalan ke sana kemari. Lebih ketika hari telah menjadi malam benar ia semakin berputus asa. Kemana lagi harus mencarinya di dalam kota sebesar itu? Akhirnya kakinya membawanya ke sebuah tempat yang ramai. Merupakan pasar malam kecil di mana banyak terdapat orang mendagangkan dan tarik urat mempropagankan dagangannya. Setelah berputar tanpa memperoleh hasil ditinggalkannya bagian orang dagang yang membebisinkan itu. Lalu ia langkahkan kakinya ke bagian orang yang mempertunjukkan pertunjukan hiburan. Ramai dan kacau, ada tukang dangsa, tukang wayang dan banyak pula penjual obat. Secara iseng ia masuk ke sekumpulan orang yang sedang asyik menonton pertunjukan wayang orang.